Suamiku Pria Lumpuh Karya Autor Erna Surliandari Episode kelima pulempat Meminta Ayah dan Ibu untuk berkunjung Selamat menengarkan Bagas asik dengan bolanya Sementara Siva sedang berganti pakaian di belakangnya Tersenyum Bahkan sesekali tertawa Meladani kegaduhan yang ada dalam otaknya Mas Ngapain ketawa sendiri begitu? Tanya Siva Ngebayangin Ikan Fugufah Jawabnya Aneh sih Yaudah ya keluar Mama Papa udah nungguin soalnya Mereka pun keluar dari kamar Menghampiri yang sedang berkumpul di ruang keluarga Mama Ayu menyambut Sembari merentangkan tangannya lagi untuk memeluk Bagas Ia pun tak henti menciumi Bagas Sentelah wangi dan fresh Anak Mama ganteng banget Tekapnya Rat Papa Erlan keluar Ia juga memperlakukan Bagas dengan cara yang sama Risih Kelih Tapi seperti ucapan Siva Ketika ia harus bersyukur dengan apa yang ada Mereka duduk bersama Menonton TV Sembari menunggu Waktu makan malam Reza pun Masih disana Tapi ia sibuk dengan laptop Papa Erlan Dan mengerjakan semua tugas yang masih tertunda Bagas terus menatapnya Memperhatikan keseriusan Reza Dengan segala pekerjaannya Bisakah aku mempercayai musa utuhnya Bedakah kamu dengan Papa Muzah Aku hanya takut Jika kamu hanya menjadi boneka untuknya saja Batin Bagas Ma Siva mau bantu bibi siapin makanan ya Pamit Siva dan Mama Ayu mengangguk padanya Siva meninggalkan mereka disana Lalu menghampiri para bibi di meja makan Keakerapan begitu kental Penuh jandal Dan tawa ceria Meski Bagas hanya bisa tersenyum tipis di antara mereka Berharap tak ada yang merusak malam ini Hingga semua istirahat di tempat masing-masing Makan malam siap Semua menu istimewa telah tertata rapi di meja Makan malam semakin terasa spesial Karena semua hadir dan lengkap dengan Reza Mama Ayu mendorong kursi Roda Bagas Dan membawanya duduk tepat di samping Siva Sebenarnya Mama pengen suapin kamu juga Tapi Siva lebih terampil Batin Mama Ayu Sang Mama pun melayani semua Untuk mengambilkan nasi di piring masing-masing Lalu santap malam dimulai Keadaan berubah ning Hanya terdengar suara piring dan sendok yang saling beradu Udah selesai makannya Mas disini dulu Iva mau makan sebentar aja Ucap Siva Yang telah selesai menyuapi suaminya Ia memang selalu tertinggal Tapi semua menunggunya gak selesai Setelah itu baru beranjak dari meja makan Siva melirik jam Dan sudah masuk waktunya meminum obat Dan lagi Jika dihitung dari jam makan Maka ini adalah waktunya Bagas untuk buang air Ia pun segera pamit Dan mengajak Bagas kembali ke kamarnya Fah Panggil Bagas Iya kenapa Mau ke kamar mandi Belum Rasanya begah Apa kurang serat Tanya Bagas meraih perutnya Wah bahaya itu Wajar sih Soalnya mas jarang gerakan Jadinya gitu Jep Siva Namun Siva menghindari untuk memberikan Bagas obat perangsang kali ini Karena terlalu banyak obat yang ia konsumsi Mas doyan pepaya Iya doyan Kenapa Boleh gak Siva minta Gibran kesini Di rumah ayah ada buahnya Jadi biar diantar Sekalian aja Ayah sama ibu ajak aja Fah Mas mau kenal mereka Sudah tiga bulan lebih menikah Tapi mas bahkan belum pernah bertemu Cuma sekali waktu akat Semburat wajah bahagia terpancar dari Siva Keinginan untuk bertemu ayah dan ibunya Akhirnya Terrealisasikan Ia tak sabar Ingin mengabari mereka agar datang ke rumah besar itu Ayah gak jualan dong Tanya Pak Abu Iya libur sehari nengaukin anak Kenapa Gak begitu rugi juga Apa mau Siva ganti kerugiannya Bukan begitu Fah Tapi sebenarnya ayah sungkan kesana Masuk ke rumah besar Dengan kami yang seperti ini Mertuamu gimana Mama Ayu Ah gak apa-apa Mereka baik dan welcome kok Lagian mereka besok mempeluar kota Jawab Siva Bukan kenapa-kenapa Fah Tapi kejadian dulu belum terbuktikan Hingga sekarang Ayah takut Mamamu itu masih menganggap ayah sebagai penyebab Sudah gak usah diingat lagi Tahu Siva disini sekarang Dan mereka semua baik ya Siva tunggu besok ya Ucap Siva lalu mematikan telponnya Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis Segera download Audio Tune Terima kasih selamat menikmati